Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel nyerlan outdoor ya hari ini lan outdoor seperti biasa akan berbagai tips membuat rumpannya kali ini umpan jumpan jepol produk dari ini ya Bang ito ini umpan legend banget dan saya akan tambahkan juga udangnya raja udang ini ikan udangnya itu harum wangi untuk amisnya saya tambahkan daging ikan nila yang saya kukus ya seperti biasa ini gila ya juga ada telur-telur bebek yang dipakai kuningnya aja cukup dua putir sudah cukup ya telur-telur kuningnya aja yang putihnya jangan dipakai selanjutnya kita masukin raja udangnya udangnya aromanya wangi wangi kurik kita tuangin aja semuanya seperti ini ya dan juga umpan jempolnya yang jempolnya dari kami ini produk legend banget ya uangnya pandan wangi sebenarnya umpan ini bisa langsung kita pakai ya di pucingan cuma saya pengen uangnya agar uangnya agar uangnya agar uangnya agar uangnya agar uangnya agar uangnya lagi saya puster lagi daun untuk saya tambahkan yang bahan-bahan lain seperti telur dan juga uangnya daging ikan nilai yang memenuhi puster lagi aromanya eh langsung kita aduk-aduk aja begini kenapa saya sering menggunakan tempat kukus karena menurut saya yang dikukus itu atau yang direbus terlebih dahulu itu pasti kumpahnya lebih bagus lebih lembut dan lebih gacor yang pastinya ini kuning telurnya telur bebek kubut keriak dipakainya kuningnya aja ini untuk menambahkan rombol namisnya karena dominan umpan ini wangi ya karena garisnya yang anton wanginya itu dari umpan jempolnya itu kena wangi banget itu untuk tambahkan namisnya saya lebih berkuat lagi pemberi telur bebek dan juga daging ikan nila seperti ini yang saya kukus adonan umpan ini benar-benar kalis benar-benar tercampur memang proses pembuatan umpan seperti ini agak sedikit ribut ya karena diolah dulu dikukus atau mau dikukus itu enggak langsung sebenarnya umpan yang bisa langsung kita panggain kencingan maksimal lebih senang lebih suka kalau panik kita olah dulu agar lebih gacor lagi ya selamat menikmati oke sahabat mancing adonannya sudah kalis udah lembut ya seperti ini ya setelah lembut seperti ini nanti langsung aja kita masukin ke dalam plastik ke dalam plastik kayak gini untuk kita rebus atau juga kita kukus nanti ya kita masukin impannya tempat ini bisa dibagi dua ya cukup untuk dua kali mancing karena porsinya banyak kita buat dua dua paket ya tempat ini sudah cukup ya untuk dua kali mancing atau untuk dua kali session atau dua session kita buang anginnya itu anginnya kita buang agar nanti tidak bergelembung ya pas kita rebus nanti atau dikukusnya nanti biar enggak gelembung nanti kalau bergelembung ada anginnya biasanya nanti akan mula kita pecah terus airnya itu masuk ke dalam jadi akan mengganggu teksturnya dan juga mengaku aromanya nantinya kita ikat kayak gini kurang lebih seperti ini ya lanjut kita bungkus lagi yang satunya nah ini porsinya banyak ya untuk dua kali mancing dan juga ini bisa disimpan untuk dua minggu ataupun satu bulan bisa nyampe bisa sampai dua bulan ataupun satu bulan ya kalau ditaruhnya di freezer di bekukan menjadi es oke kita buang anginnya ya oke saya ulangi lagi ya saya lebih senang menggunakan umpan kukus kalau untuk mancing ikan emas baik itu lomba ataupun harian kilobus karena saya senang dikukus umpan itu lebih keluar lagi aromanya dan bagus ya jadi aromanya lebih keluar lagi lebih lembut lagi teksturnya makanya saya lebih senang umpannya dikukus terlebih dahulu oke sudah jadi ya sudah siap kita rebus kita tunggu airnya sampai mendidih dulu oke bosku airnya sudah mendidih langsung aja kita masukin racunan umpannya ini proses perbusannya sekitar 10 menit sampai 15 menit sudah cukup atau juga bisa dikukus ya sama saja 10 menit sampai 15 menit jangan lupa nanti dibulak balik agar matangnya itu benar-benar matang merantang dan juga agak sedikit mengembang nanti ya umpannya oke sangat mancing racikan sudah jadi tinggal kita tambahkan lagi nanti di kemancingannya menggunakan umpan-umpan lain jika dibutuhkan ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di pemancingan nanti ya terima kasih kemudik terima kasih